Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban aktivitas kelompok di halaman 119 di berhubung paket IPS kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soal atau pertanyaannya. Untuk membantu memahami mengenai bentuk-bentuk dan contoh dari globalisasi ekonomi, lakukanlah kegiatan berikut dengan berkelompok. Satu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa di kelas. Dua, setiap kelompok diberikan tugas untuk melakukan pengamatan mengenai mengenai sasi ekonomi yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Pengamatan apa dilakukan melalui berbagai media. Melalui pengamatan tersebut, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai macam globalisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Oke teman-teman, ini tugasnya adalah untuk mencatat berbagai macam globalisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Langsung saja, Saya disini akan memberikan dua jawaban, dua opsi jawaban bisa kalian pilih, jawaban satu atau jawaban dua. Jawaban pertama sebagai berikut. Globalisasi memberikan dampak besar pada bidang ekonomi di berbagai negara. Beberapa contoh globalisasi di bidang ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan ekspor dan impor. Ini adalah hubungan kerjasama antara negara di bidang perekonomian. Ekspor-impor dapat meningkatkan depisa suatu negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri Indonesia. Kedua, munculnya pasar bebas. Artinya setiap negara di kawasan tertentu dapat melakukan kegiatan ekonomi satu sama lain. Misalnya pasar bebas di negara-negara Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Ketiga, perusahaan asing masuk Indonesia. Artinya perusahaan-perusahaan asing dapat mengoperasikan bisnisnya di Indonesia dan saling menguntungkan satu sama lain. Misalnya restoran, McDonald's, KFC, dan lain-lain. Keempat, bisnis e-commerce. Tumbuh pesat. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk globalisasi. Hal tersebut kemudian membentuk bisnis e-commerce di berbagai negara semakin menjamur termasuk di Indonesia. Yang kelima, masuknya produk luar negeri. Globalisasi membuat proses impor produk luar lebih mudah. Hal tersebut mengakibatkan banyak sekali produk luar negeri masuk ke Indonesia. Nah itulah jawaban pertama, silakan kalian salin. Atau kalian bisa memilih jawaban kedua sebagai berikut. Macam-macam globalisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia yaitu Satu, masuknya investor-investor asing ke Indonesia untuk berinvestasi di perusahaan swasta maupun perusahaan dalam negeri yang ada di Indonesia. Kedua, terjadinya kegiatan ekspor-impor barang di dalam negeri yang dapat meningkatkan defisa negara. Ketiga, hadirnya pasar bebas hingga negara-negara tetangga dapat melakukan kesepakatan ekonomi dengan Indonesia. Keempat, semakin terkenalnya pariwisata Indonesia di kancah dunia hingga menarik banyak wisatawan asing untuk datang dan berwisata di Indonesia. Kelima, perkembangan e-commerce yang begitu pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah itulah jawabannya. Silakan kalian pilih atau jawaban satu atau jawaban dua, terserah kalian. Yang saya pikirkan yang pasti adalah jawaban tersebut di antara kedua jawaban tersebut adalah benar. Dan mungkin sampai sini saya untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.